Jadi tentang sholat, ini kita disuruh untuk beristirahat. Maksudnya dari keribetan-keribetan dunia. Bagaimana itu? Arih nafsaka minat tadbir fama koma bihi loyuruka angka la takum bihi linafsik istirahat. Neng jangan tidur lagi. Neng, Rahmanir Rahim. Karena Neng jangan tidur. Siap, Neng. Semoga kita terhindar dari sifat malas. Apalagi banyak sekali alasan-alasan kita mencari alasan biar enggak sholat subuh. Bu, enggak sholat. Enggak, saya M. Males. Bu, enggak sholat subuh. Enggak, saya sakit. Sakit apa bisul. Sholat subuh adalah bentuk penghambaan. Sholat, bukan sholat subuh saja. Luhur, asar, maghrib, isya adalah bentuk tunduk dan penghambaan kita kepada Allah. Dan lima waktu ini, ibu-ibu sholatnya berapa waktu? Lima. Oh, sama ya? Sama berarti. Ternyata, lima waktu ini, itu ternyata sudah dikorting dari yang asalnya lima puluh waktu menjadi cuman lima waktu. Bayangkan, lima waktu saja, kadang kita empot-umpotan. Kadang suka ngerasa capek. Sholat lagi, sholat lagi. Bu, enggak sholat. Enggak, bosen. Kemarin udah. Udah pernah. Ada kok kayak gitu. Orangnya pakai kerudung ijo. Bukan, bukan yang ijo ini, bukan. Ijo ini. Ijo juga. Ternyata sholat adalah bentuk tunduk dan penghambaan kita. Cuman berapa menit sih, ibu sholat? Palingnya sepuluh menit. Enggak sampai, tiga menit. Bahkan ada yang satu menit. Bentuk tunduk dan penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Sehari-hari kita sholat. Sehari-hari kita kerja, cuman beberapa menit saja kita sholat. Masa berat. Maka itu adalah bentuk penghambaan. Ya Allah, ini adalah bentuk ngaulah pula. Kalau orang Jawa bilang, ngaulah. Bentuk ngaulah seorang hambanya. Istirahat sejenak atas apa yang telah terjadi. Ibu kerja, sholat niatkan untuk beristirahat. Capek kerja, misal enggak kerja, masak. Capek masak, beres-beres rumah. Belum lagi kalau anak rewel. Ternyata istirahatnya pada saat sholat. Bentuk penghambaan seorang hamba adalah dengan sholat. Bu, kalau dulu itu pada zaman belum ada sholat. Orang-orang menghamba minta tolong kepada nabinya. Minta tolong kepada nabinya untuk apa? Minta didoakan. Sebenarnya berdoa sendiri mah bisa. Tapi apa? Mereka enggak tahu caranya. Bagaimana cara berdialog dengan Allah. Akhirnya mereka minta didoakan kepada nabinya. Contoh, nabi minta tolong. Sampaikan kepada Allah. Saya minta diberi keturunan. Nabi minta tolong. Sampaikan kepada Allah. Saya minta diberikan kelancaran rizki. Tapi sejak turunnya perintah sholat ketika peristiwa Israq Mi'raj. Akhirnya perintah sholat datang. Itu di mana waktunya kita berkomunikasi dengan Allah. Bahkan setelah sholat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa apa saja. Maka kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Sampun paham G? Tapi tadi saya baru nge-iya ya. Di kesibukan kita, sholat itu dari tempat kita rehat, tenang. Bahkan katanya posisi ruku ini aja adalah posisi di mana badan kita tuh bener-bener bisa relax dengan maksimal katanya. Semuanya jadi berenggang gitu. Ternyata seperti itu ya? Iya, di dalam dunia kesehatan ternyata masing-masing gerakan sholat ada manfaatnya. Iya, iya, iya. Katanya ada dalilnya juga mengenai itu juga ya, iya. Jadi tentang sholat ini kita disuruh untuk beristirahat. Maksudnya dari keribetan-keribetan dunia. Bagaimana itu? Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Apa yang telah Allah atur, tidak perlu kau sibuk ikut campur. Masya Allah, sebegitunya ya Allah sayang sama kita ya, jadi kita tuh tidak sibuk terus istirahat komunikasi pada Allah, seperti itu. Oke, nah kalau subuh bagaimana itu kan lagi gak sibuk-sibuknya. Nah, masa lagi gak sibuk sholat subuh gak sempat? Tapi itu gak ada yang dijadiin alasan, aduh masak, aduh ini nyuci. Gitu-gitu, itu justru mungkin subuh tuh jadi saat yang paling hektik gitu. Hektik, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kesinduan. Pengalaman. Apal. Oke, kita buka pertanyaan lagi, siapa yang mau nanya? Silahkan. Mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong, Besti. Lolo-lo-lo gak bahaya, tak? Gak dong. Ini Umi Alvi sekai sih ya? Ada teralatnya di sini? Iya, iya. Adiknya. Oh iya. Mau tanya, Ust. Namanya siapa? Nama Umi Yati. Bener kan, Umi? Dari jamaah Batang. Udah di Batang. Batang. Dekat Pakalongan. Kenapa sholat subuh begitu terasa berat dilaksanakan? Apakah ini faktor banyak dosa? Apa yang membuat subuh terat banget? Kelihatan banget kalau orang Jawa ya. Apakah sholat subuh itu ketika terasa berat dilakukan? Apakah karena kita faktor banyak dosa? Semoga kita dijauhkan dari sifat malas melakukan sholat subuh. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jangan lupa selalu berdoa seperti itu. Karena apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Ada hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda. Laisa sholatun atkola alal munafiqina min sholatil fajri wal insya. Yang artinya bagaimana? Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang yang munafiq selain sholat subuh dan sholat isya. Wah, kalau kita merasa itu berat jadi kita masuk munafiq. Nah, makanya saya bilang berdoa. Biar apa? Biar kita dijauhkan dari sifat malas melakukan sholat subuh. Itu kayaknya saya tadi lagi bergantungan di mata kita. Iya, sampai berat banget gitu. Itu kayak di playstar gitu mata kita ya, pakai sholat siban gitu. Sholat siban. Sholat siban. Makanya kita harus lawan itu semuanya. Caranya gimana? Dipaksa. Atau caranya bisa pakai nada dering yang bikin kaget. Contoh. Kebakaran gitu. Kaget cek kampung. Iya, iya, iya. Tapi ya, kita alami semuanya, kita alami semuanya memang berat tapi pahalannya besar. Iya. Mau ngikuti keberatannya tersebut atau mau menggapai besarnya tersebut. Enggak. Oke. Ada yang nanya lagi enggak? Besti, nanya dong. Loh, 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 gak bahaya, tak? Enggak. Terima kasih. Nama saya Kustiah. Dari Majelis Taklim, Isfa Alana, Haji Bakir Batang. Pertanyaan saya, apakah perbedaan antara sholat subuh dengan sholat fajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh sama sholat fajar, sama gak sih itu? Beda dong. Beda. Beda. Kalau sholat subuh, sholat wajib. Kalau sholat fajar, sholat? Sunnah. Lihat terus, apa perbedaan selanjutnya antara sholat subuh dan sholat fajar? Sebenarnya, sama-sama dua rokaat, bedanya apa? Kalau sholat fajar itu sholat sebelum subuh. Oh, kobla subuh. Koblia, koblia subuh itu sholat fajar. Koblia subuh itu namanya sholat fajar. Kalau subuh ya subuh. Subuh ya subuh. Kalau subuh wajib, sholat fajar sunnah. Oke, kalau setelah sholat subuh itu ada sholat lainnya gak? Gak boleh. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang kita melakukan sholat. Kapan itu? Setelah asar. Sebelum maghrib. Setelah subuh. Sampai waktu duha. Gitu. Kalau kita ketiduran bangun udah lewat waktu subuhnya, misalnya jam 7 lah gitu. Langsung sholat subuhnya? Langsung sholat subuh. Sholat fajarnya perlu gak? Ya, enggak. Oh, iya, 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 iya. Orang matahari udah terbit. Iya, 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 iya. Sholat kawanan itu mah. Oh, iya, 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 iya. Udah kok gitu. Oh, cowok marah-marah. Udah kita kalau sesuatu lagi tetap di sini ya. Di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Kalau pagi hari harus nonton TV-nya RCTI. Karena di sini kita ada bunga-bunga hati. Lihat dulu pasti mau. Neng, Neng ada pertanyaan, Neng. Katanya emang ya kalau misalnya kita sholat subuh itu tuh salah satu sholat yang bisa membuka pintu rejeki kita. Emang bener? Mari kita samakan perspektif terlebih dahulu ya, Bu. Rejeki itu bukan hanya tentang uang. Rejeki itu bukan hanya tentang materi. Harta. Bukan tentang harta. Tapi kalau kita ingat-ingat hadis yang tadi, barang siapa yang mudah meninggalkan sholat subuh, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Maka kalau kita melakukan sholat subuh, berarti kita akan terhindar dari sifat yang namanya sifat munafik. Tapi betul bisa membukakan pintu rejeki? Betul. Kalau sholatnya penuh, doanya diijabah oleh Allah, minta kaya diijabah. Habis sholat subuh, waktu mustajab berdoa. Ya Allah, soke. Asal kerja. Asal kerja. Enggak doa doang. Katanya memang apalagi saat kabur subuh itu, pahala itu sedunia. Pahalanya melebihi seluruh dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi lebih dari yang kita harapkan kalau gitu sebetulnya ya? Turah-turah. Turah-turah itu apa? Luper-luper. Oh, luap-luap. Leber-leber. Iya, iya. Bararah-rahe. 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 Barade, barade. Gerehu-gehu. Oke, dia baru sampai kening. Enggak. Bararah-rahe. 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 Bararah-rahe.